Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan lima, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Oke, jadi mbak, selamat malam mbak Nova Selamat malam mas Fikri Oke, perkenalkan ya, nama saya Fikri Wicaksono Jadi, saya salah satu co-founder dari Alux Alux ini nanti adalah sebuah platform ya Platform untuk berkonsultasi dengan ekspert-ekspert di berbagai bidang Nah, salah satu ekspert yang bakal kita datangin ini Hari ini itu ada mbak Nova Mbak Nova ini adalah CEO dan owner dari PT Vauxhall Oke, jadi PT Vauxhall ini bergerak di ini ya mbak ya, di legal gitu ya mbak ya Iya, kita tuh startup Sebenernya belum full teknologi sih masih hybrid Tapi kita kayak menyediakan jasa-jasa hukum yang biasanya diperlukan oleh pengusaha-pengusaha gitu Gitu sih Tapi as startup ya istilahnya ya mbak ya Iya, startup Jadi, biasanya kita ke UMKM Sebenernya aneh sih, jadi kayak target kita tuh UMKM sama asing gitu Karena kita tahu gitu ya, maksudnya target kita kalau misalnya yang menengah itu kan udah ada Langsung sendiri praktisinya gitu Sementara kita tuh lebih ke kayak bantuin mereka yang mungkin mengalami kesulitan Tapi justru dengan budget terbatas kayak gitu Oke, oke, oke Nah, ini menarik nih mbak Bisa share gak sih mbak sebenernya tentang PT Vauxhall ini Kayak cita-citanya ataupun kayak sebenernya latar belakangnya sampai ngebangun bisnis Vauxhall ini mbak Ya, pasti banyak sih yang nanya kayak gitu ya Maksudnya saya tuh Alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun ini Vauxhall masih ada gitu ya Sebenernya banyak banget yang meragukan Ini SH tiba-tiba gitu Mau bikin bisnis gitu kan Itu banyak banget yang nanya Kamu tuh maunya apa sih gitu kan nanya Nah, justru disitu sebenernya saya selalu menjelasin Mengenai kenapa dulu gitu kan Karena kalau kita punya strong way pasti kita bisa jalanin apa aja gitu Untuk jawab itu sebenernya ada 3 hal Kenapa apa sama mengapakan Kenapa sih harus kayak gini gitu Kenapa sih gak sesimpel kayak jadi legal aja Atau kalau jadi bang atau gimana kayak gitu kan Apalagi perempuan gitu Ini sebenernya awalnya tuh gara-gara Dulu kan saya sempat kerja tuh 2017 Di suatu institusi lah swasta gitu ya Cuma waktu itu belum bisa manage waktu Jadi sering lembur dan sebagainya Padahal sebenernya gak disuruh atasan Berkelalik banget Jadi waktu itu tuh akhirnya sakit gitu kan Sakit sampai dirawat sebulan gitu di rumah sakit Dan disitu saya bertanya gitu Dari sendiri kayak apa sih yang saya kejar gitu Apa yang saya kejar sebagai seorang individu Manusia sebagai seorang anak saat itu Sebagai seorang perempuan Apa yang saya kejar gitu Sehingga akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan Bahwa manusia itu bakal berguna Kalau dia berguna buat orang lain gitu kan Nah disitu saya mikir Baru ke apa gitu Apa sih yang bisa saya lakukan dalam kapasitas saya Sebagai serjana hukum gitu kan Terus waktu itu Memang sebelum itu sih Jadi si apanya ini tuh justru duluan gitu Saya ketemu Februari sama salah satu Perempuan luar biasa Dia general manager dari suatu sarap incubator gitu ya Dan saya disitu diskusi gitu sama dia kan Memang saya pengen entrepreneur dari dulu Tapi bingung apa gitu Akhirnya dia bilang kamu kan saya dana hukum Kenapa sih gak bikin sesuatu dari itu gitu Kayak gitu Dan akhirnya dia tantang saya Kalau dalam satu tahun kamu gak bikin itu Sayang bikin Kata dia gitu Terus kan ketantang gitu ya Maksudnya langsung Apa nih gitu kan Terus akhirnya yaudah Dan akhirnya disitu kan Setelah udah itu Akhirnya gimana gitu Akhirnya gimana kita bisa mencapai itu gitu kan Disitulah baru Saya equip diri gitu ya Pakai pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan Sama seorang pengusaha mungkin ya Jadi dari buku apa segala macam gitu Dan paling penting validasi market sebetulnya Jadi dalam bidang hukum Apa sih yang belum ada gitu kan Apa yang orang perlu Dan gimana kita bisa ngasih itu gitu Akhirnya validasi market tuh dimulai Agustus Baru November saya resign dan beraniin Jadi untuk mendirikan ini gitu Saat itu tuh sebenernya Random banget Saya tuh kayak Yaudah saya tiba-tiba gitu dateng Saat itu inget ke Dilo ya Dilo itu kan Salah satu tempat Kayak incubator juga gitu kan Terus disitu kayak nanya-nanya Ya nanya aja gitu Kayak gini kita ngobrol Kalau misalnya dari segi hukum Sebagai pengusaha yang udah UMKM gitu kan Atau menengah Kayak gitu Atau startup Itu sebenernya perlu apa sih Gitu kan Yaudah terus mereka jawab Kalau kita sih apa ya Pajak paling Terus saya disitu sebenernya bingung Pajak kan sebenernya bukan Hukum gitu loh Itu justru keuangan gitu loh Banyak orang kayak Saya mau minta diurusin pajak Itu sebenernya keuangan gitu Tapi ya memang ada hukum pajak ya Begitu pasal apa segala macam Gitu Tapi oke lah itu dicatat gitu kan Terus apa lagi Apa ya Haki paling Haki itu loh mematenkan merek Padahal paten sama merek tuh beda gitu Kayak oke Ini berarti orang harus Diedukasi dulu nih gitu kan Itu akhirnya saya muncul Oh Orang tuh belum teredukasi gitu Mengenai hukum Karena bahasa Kalau kita lihat kan Hukum online gak ada Tapi bahasanya limit banget gitu kan Kayak Buat praktisi Maksudnya buat praktisi Buat Orang yang bukan iseng gitu loh Kalau misalnya orang iseng kayak Ini apaan sih Berat Udahlah gak usah kayak gitu Jadi hukum tuh orang tuh takut gitu Sampai suatu hari saya pernah Sama driver Ini ya Sama driver Apa sih Mobil Taksi gitu Taksi online Wah Semoga kita gak ketemu lagi Amba saya takut dihukum Katanya Jadi animonya tuh gitu gitu Animonya tuh gitu Kalau hukum tuh gitu Jadi kayak Oke berarti Disitulah oke Saya bisa bermanfaat Dengan ngasih edukasi nih Ke orang-orang gitu kan Yang belum tahu Tapi ya tentu aja Harus Ada apa istilahnya ya Revenue-nya lah gitu Karena kan Misalnya dapur harus Tumpul Jadi Ya udah gitu Jadi akhirnya Oke produk-produk ini nih Yang dibutuhin sama orang gitu Ternyata di dalam bidang bisnis Belum ada orang yang mau Susah payah Untuk kayak Jemput antar dokumen Gitu kan Terus kayak Ngantriin buat kayak Misalnya di kantor pajak Apa segala macam Kayak gitu Itu kan sebenarnya Bisa pakai surat kuasa ya Bisa dikuasakan ke orang gitu Karena orang-orang ini Sibuk sama Inti core dari bisnisnya Jadi untuk urusan kayak gini Itu kadang mereka lupa gitu Ujuk-ujuk pas udah kena kasus Udah ditanya sama polisi Udah Mau dimasukin Ke penjara atau apa Baru datang Bu Saya butuh legalitas ini Bisa besok pak Gitu Butuh besok pak Kayak gitu Orang tuh baru datang Mereka tuh Istilahnya udah sakit ya Atau misalnya udah Udah Mengalami masalah gitu Bisa besok gak Atau gak Bisa tiga hari gak Bisa seminggu gak Awal-awal tuh saya kayak Kok gini gitu Tapi memang Ya Orang-orang rata-rata kayak gitu Dan akhirnya ya kita coba cari Cara gitu ya Jalan tengah untuk Pak gak bisa tiga hari Tapi mungkin bisa seminggu gitu Kayak gitu-gitu Tapi emang Ini menarik banget sih mbak Mirip Kejadiannya Kalau Kalau aku Aku kan juga Aktif di startup juga Kalau dulu tuh Aku bergerak di Bidang kesehatan Sama juga mbak kasusnya Orang tuh kalau udah sakit parah Baru dia Mau ke rumah sakit Betul Kalau gak sakit parah Udah lah Paling kita apotik Paling kita ke Mana ya Ke Indomaret Kemana Wow Ini Wow Hebat banget sih mbak Background Y-nya ya Y-nya Si PT. Vauxhall Terbendung emang Wow Kalau sekarang Hitungannya Udah berapa persen mbak Tersapa ya mbak Berapa persen Y-nya ini Sebenernya saya Berdasarkan kepada Apa ya Mengenai kebermanfaatan tuh Lebih kepada Saat itu kan Saya Apa ya Kayak Kalau misalnya orang sakit Apa aja sih Paling kan tidur Bangun Makan Sholat Ke toilet Gitu kan Jadi Saat itu saya dihadapkan Pada kondisi dimana Kalau saya mati besok Apa sih yang saya tinggalin gitu Berat gak sih kayak Itu berat sih Berat banget Itu berat sih Tapi kayak Akhirnya Ya justru Itu jadi strong way gitu loh Kayak Apa yang pengen saya tinggalin Kan tiga hal yang bakal terus ngalir tuh Ilmu yang diamalkan Amal jariah Sama anak soleh Soleha Oke yang ketiga saya belum bisa nih Gitu kan Masih jauh Tapi kayak Yang dua ini tuh bisa gitu Dalam kapasitas saya Nah Cuma gimana caranya Mencari satu pekerjaan Yang gak kerasa kayak kerja Kayak main aja tiap hari gitu loh Nah Iya makanya Apa ya Apa Apa nih gitu Sempet sih bisa sih Maksudnya kalau jadi dosen mungkin ya Bisa ya Kayak ilmu gitu kan Apa gimana Tapi masalahnya saya Kemampuan mengajarnya kurang gitu loh Jadi kayak ada Kayaknya gak pas Apalagi 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 Jadi setelah cukup lama menggali gitu Itu sekitar 3-4 bulan lah lama Nah saat itu kan saya lagi quarter life crisis juga nih 25 gitu Jadi akhirnya Oke edukasi gitu kan Edukasi gimana caranya Ya goalsnya bukan cuma Kebanyakan orang datang kayak klien datang Kasih apa yang mereka mau Udah gitu kan Nah kalau kita Go further gitu Go to the extent kayak Bapak udah paham belum ini Gitu lah Kadang soalnya mereka tuh Apa ya Self assessment mungkin ya Karena mungkin sekarang tuh Banyak orang kayak Oke saya baca sendiri ada di internet Saya butuh ini Gitu Padahal setelah Di Konsultasi gitu kan Setelah ngobrol gitu Segala macem Ternyata mereka bukan Bukan itu gitu Yang mereka butuh Misalnya Bu Saya mau Bikin CV katanya Emang buat apa pak Ada investor mau nanam saham Sebentar pak CV itu gak ada sahamnya loh Gitu Oh gitu Dia gak tau Dia gak tau Oh begitu Iya ternyata Konsep saham itu cuma ada di PT pak Gitu Kalau CV itu kan Masih Apa istilahnya ya Tanggung renteng gitu Kayak gitu Jadi Ya pertanyaan-pertanyaan kayaknya gitu Jadi kayak Berapa persen Mungkin sekitar 70-80 kali ya Karena goals kita adalah Orang itu Sudah datang Dalam kondisi sudah teredukasi Kayak gitu kan Sudah teredukasi Dan sekarang itu Mungkin karena Gak tau gimana ya Itu dalam 3 tahun mas Saya riset sendiri gitu ya Sama tim gitu Dalam 3 tahun Kompetitor Dari 2 Sampai 15 lebih Gitu Jadi PR kita juga teringankan Sebenernya dengan edukasi-edukasi Yang mereka lakukan Dan sebagainya gitu ya Nah Cuma Memang Target marketnya mungkin beda Jadi Walaupun kayak ada kompetitor Entah kenapa rejeknya Ada aja gitu Yang datang Betul aja ya Alhamdulillah sih mbak Alhamdulillah Jadi ya Mungkin sekitar 70-80% Karena kita belum Nyampe ke Titik Pengennya nanti suatu hari Fully digitalized gitu Jadi goalsnya adalah Gimana Orang-orang yang Jauh Dari akses itu Kayak misal Katakan Orang-orang di Daerah gitu ya Yang Tapi mereka punya HP Gitu loh Nah gimana mereka bisa Akses Akses yang sama Dengan di ibu kota gitu Jadi Itu Legal tech gitu loh Yang sebenarnya Kita lagi bangun sih Sekarang untuk kayak Bikin aplikasi-aplikasi Penunjang gitu kan Jadi orang-orang nih Bisa teredukasi Meskipun mereka jauh Bisa dapat Akses yang Memungkinkan gitu Kepada konsultan-konsultan Atau misalnya Praktisi-praktisi Yang jauh gitu loh Kayak gitu Dikit lagi sih Insya Allah Bener-bener tahun ini Terwujud Doakan Amin Amin Saya memang tadi kepikiran Kalau misal Nanti Feature-nya Kayak kita Kayak bisa Bener-bener kayak Udah kita ngurus PT, CV Cuma tinggal kayak Di kios gitu Jadi kayak kita Kios-kios Jadi kayak ada kios Kayak ATM gitu loh Jadi Kita tidak masuk Kenapa Itu langsung Oh PT saya Udah berhasil Itu keren banget sih Itu pastinya Tapi Pastinya ya Gimana ya Perlu Mungkin perlu ya Perjuangan Mungkin nanti bisa juga Ngarah ke Artificial Intelligence Gimana Udah Buat edukasi Itu yang saat ini Oke mbak Sekarang kita masuk Ke pembahasan selanjutnya Ini mbak Ini mungkin Agak udah Ya Berumuran sama Tentang legal ya Istilahnya Iya Sebenernya saya mau Tanya nih mbak Untuk Ini kapasitasnya UMKM sama startup ya mbak Kita batasin aja Oke Sebenernya Seberapa penting sih mbak Kita perlu Apa ya Kita perlu legalitas ya Sejak Awal Ini dengan kapasitas UMKM dan startup Seberapa penting kah Istilahnya Kalau misal Kita gak ngurus Itu efek yang Terburuknya itu Apakah bisa masuk penjara Atau apa Gitu mbak Oke Sering banget ya Maksudnya ngobrol Sama Kebetulan saya juga Internship coach Aktif di ini ya Maksudnya udah 2 tahun ini Aktif sebagai Internship coach Coach saya selalu nanya Seberapa penting legalitas Sebagainya Sebagainya gitu Terus saya nanya Goals kamu apa Saya selalu nanya dulu Goals dia itu apa Goalsnya apa Maksudnya Tujuan dia Usaha gitu Si UMKM ini apa Apakah cuma supaya Dapur ngebul Kayak dapet sehari 100 ribu 200 ribu Terus yang penting Ada order Gitu kan Ada orang yang sudah Bahagia dengan seperti itu Dan sudah Puas gitu kan Tapi ada juga orang-orang Yang kalau kayak saya nih Gak bisa kayak gitu Kayak harus ada Visi besar gitu Apa nih Big picture-nya gitu Apa nih Sesuatu yang bisa Kita capai Lebih dari sekedar Cuma besok Tapi ke Bulan depan Tahun depan Kalau kita masih ada umur Gitu Sampai bahkan mungkin 20-40 tahun ke depan Sampai kita gak ada Kalau visi dia sebesar itu Maka legalitas itu penting Since day one Gitu kan Karena legalitas itu Akan menentukan Gimana perkembangan dia Gitu Karena udah ada legalitas Orang tuh cenderung Jadi punya tanggung jawab Gitu mas Kayak eh Kita udah legal nih Jadi pajaknya Gitu kan NPP-nya segala macam Diperhatikan Terus Hal-hal yang sebelumnya Mungkin gak dia perhatiin Kayak pembukuan Dan sebagainya Dan sebagainya Itu menjadi urgent gitu Padahal sebelumnya Sama dia gak diperhatiin Banyak juga kan Kayak seorang kayak Kok saya jualan Gak pernah untung ya Gitu Kayak dia jual Ternyata Harga operasionalnya Udah habis Dan dia malah nombok Kayak gitu kan Nah itu banyak banget UMKM-nya seperti itu Akhirnya gak pernah untung Ya tapi dia Find dengan itu Yang penting Ya day by day aja Gitu Jadi apakah dia Visinya hanya Sampai besok gitu Atau besar Kalau visi dia besar Misal pengen ambil Projek pemerintah Gitu kan Btrs ngeluarin faktur Terus Pengen dapet investor Investor tuh Rata-rata pengen Pegang saham Yang dimana saham ini Cuma ada di PT Orang tuh kadang belum tau Kadang Saya mau bikin hiasan Saham saya sekian Hiasan kan badan hukum Bapak Di hiasan Tidak ada saham Gitu loh Oh iya jadi saham saya Kenapa Tentu aja kayak gitu Udah di edukasi tuh Kadang susah gitu ya Orang tuh untuk masuk Terus Juga Dia ini Bidang usahanya apa Gitu kan Kayak kalau misal Bidang usaha konstruksi Gitu Terus bidang usaha pariwisata Bidang usaha e-commerce Payment gateway Bidang usaha Bidang usaha tertentu gitu Kayak Atau saya gitu kan Kayak konsultan gitu Nah ada bidang-bidang tertentu Yang memang Sangat penting Untuk kepercayaan dari klien gitu Katakanlah sekarang Misalnya saya jelasan nih mas Mas Fikri gitu kan Sok mau legalitasnya gak diurus Boleh mbak Mbak sendiri udah belum Belom Orang jadi percaya gak sih Misalnya saya Iya sih Iya sih Iya kayak gitu Jadi kayak Seberapa penting Tergantung goals dia kemana gitu Karena Indonesia ini enak loh Maksudnya gini Di beberapa negara Kayak misalnya Contoh di Perancis Kita tuh harus punya lisensi dulu Untuk bisnis Sekedar dual gorengan Oh iya Bayangin Iya Jadi kita Kayak ada semacam apa ya Kayak pendidikan Atau semacam lisensi dulu lah gitu Jadi Jualan apapun tuh Sesusah itu Maksudnya kayak Ya gak bisa Kayak kita cuma buka truk Udah kayak gitu Gitu loh Indonesia tuh udah enak banget Misalnya kita goreng apa Sedang macam Terus tiba-tiba Jual kayak gitu kan Udah bisa ya Kayak gitu Bahkan saya juga Bagi konsultan hukum Kalau misalnya Goal saya cuma kayak Ya besok bisa makan Sebenernya bisa aja Jadi kayak Sendiri gitu Gak punya karyawan Gak ada institusinya Gak ada apa gitu Kayak udah sendiri aja Jadi maklar gitu kan Atau misal Jadi broker Broker tuh 2% kan Dapetnya Atau jadi notaris Notaris deket 1% Dari transaksi yang Misal 4,5 miliar Gitu Keuntungan sendiri Ya gak sih Keuntungan sendiri Dan itu cukup besar Ya udah gitu Selesai Tapi Ya itu Maksudnya kayak Dia tuh ngejarnya apa sih Gitu kan Kayak gitu Ini Kalau Ini agak sedikit Ngebahas tentang legal Kalau di Singapura Itu kebanyakan Kalau startup Pasti ngaranya ke Singapura Mbak Tiblatnya tuh Singapura Karena emang Singapura Itu untuk startup Karena saya kan Udah istilahnya Ketemu beberapa Venture Itu pasti Oh di Singapura Ini gampang loh Cuma 10 menit Kamu langsung jadi Betul Sebenernya dengan kondisi Ini kan Saya kan Belum pernah ya Mbak Sebenernya kondisinya Bener gak Seperti itu Jadi kalau Mbak Nova bilang Indonesia mudah Ternyata Singapura Lebih mudah Ini sebenernya Dua hal yang berbeda Mas East of doing business IODB ya Yang dibuat Sama Ntar saya lupa World World Bank Atau apa ya Lupa Institusinya lupa Tapi IODB gitu Yang sangat digombar-gombarkan Oleh Bapak Yang terhormat Presiden kita Ini tuh Beda Kalau Singapura itu kan Saya lupa Peringkat berapa Ya pokoknya Lima besar gitu Satu apa Atau dua ya Tiga lupa Pokoknya dia Peringkatnya tuh Memang gampang banget Kenapa Karena kalau di Singapura Itu tuh Bikin usaha Kayak ke internet gitu loh Kayak daftar Akun email Iya bener Tapi emang Emang pricingnya Pricingnya lebih mahal sih Emang katanya Iya betul Cuma memang segampang itu Jadi kayak Saya juga pernah kan Handle perusahaan asing Gitu ya Dari Singapura Terus kita tuh Minta Bukti pendirian dia Kayak cuma screenshot Dari website aja gitu loh Awalnya tuh bingung Kayak loh Ini apa gitu Kok kayak Daftar bukti Akun Gmail gitu kan Terus Oh ternyata memang Seperti itu Kayak gitu Memang seperti itu Sedangkan Indonesia tuh Terakhir kalau saya gak salah Peringkat 70an gitu Karena memang susah banget Kayak Kita juga mungkin Tahu sendiri ya Kayak aktenya Apa segala macem Paling cepat itu Sebulan gitu kan Dan ini juga udah naik Karena ada OSS kan Online Single Submission System Jadi Itu IODB Tapi kalau urusan Memulai Memulai suatu bisnis Gitu kan Itu sebenarnya Tinggal kemauan kan Gitu Kalau urusan legalitas Tentu itu bakal Ngaruh ke IODB Tadi gitu Yang saya sebut tadi Sebenarnya Lebih ke kayak Memulai suatu bisnis Itu sebenarnya Cuma tinggal Ya mau aja Gitu Karena Apa ya Bisa dibilang Peraturan-peraturan Indonesia itu Masih banyak banget Celahnya Dan masih banyak Yang sama pemerintah Itu belum diterapkan Sanksinya Kayak belahangan kan Katanya Diterapkan setiap Penjual online itu Harus punya PSE ya Penyelenggar sistem elektronik Atau apa gitu Nah tapi Sanksinya juga Belum keras gitu loh Maksudnya ketika Ada yang melanggar Atau apa Dari pemerintah tuh Gak ada Kayak kamu langsung Diband gitu Kayak gitu Jadi celahnya tuh Enak banget gitu loh Makanya banyak banget Pengusaha asing tuh Masuk ke Indonesia Buat itu Karena celahnya tinggi Maksudnya gak Gak se-strik Kayak kalau misal Di luar negeri Di Eropa Terutama Ketika Udah ada yang melanggar tuh Yaudah gitu Langsung di-cut Gak bisa Apa segala macam semua Iya-iya Betul Betul sih Betul sih Betul Betul Jadi istilahnya Di lain sisi Ada Enaknya Ada juga Gak enaknya Kalau di Indonesia ini Yang pasti Bagaimana kita pribadi Memanfaatkan dengan baik Ya Mbak ya Betul Oke Mbak Ini pertanyaan terakhirnya Mbak Sebelum kita Akhirin diskusi kita Malam ini Saya sebenarnya Penasaran nih Mbak Kira-kira Yang sering nih Mbak Ini kan Mbak Novaka selama 3 tahun Kan pasti Banyak nih mungkin Dari UMKM Startup Ataupun Lagi-lagi kita Batasin aja deh Mbak Karena emang Cakupannya kan pasti Luas banget nih Mbak Bisa jadi emang Udah ada perusahaan yang gede Juga konsultasi Sama PT Fox Kita bakal Batasin sama UMKM Dan Startup ya Mbak ya Nah Sebenarnya apa sih Yang paling sering ditanyain Dan dikonsultasiin ya Ini dalam artian Bukan yang simple-simple Kayak tadi Mbak Kayak oh saham Buat PT Jadi mungkin lebih ke kayak Ngarahnya Ngarah ke Gimana ya Seperti kayak Mungkin udah Mereka udah bikin PT juga Ataupun mereka juga Belum bikin PT Nah itu tuh biasanya Apa sih kayak ketemu Mbak Nova Kayak konsultasi Blah-blah Apa sih yang sering Sering ditanyain Ataupun dikonsultasiin Dari mereka Iya Sebentar Mas Tengah telfon Jadi gini Biasanya sih Kalau yang Kita bicara Kapasitas yang udah Punya perusahaan aja ya Iya boleh Mbak Rata-rata Rata-rata mereka itu Satu Kalau mau bubarin Gimana Kalau mau bubarin Mau bubarin Mau bubarin Sama ngubah Gitu Sama ngubah Ada entah itu Masukin investor Entah itu Ngubah alamat Yang kayak gitu sih Rata-rata Pertanyaan itu Yang ketiga sebenarnya Biasanya mengenai Kerjasama sih ya Cuma mungkin Singkat aja Yang pertama itu tadi Kalau mau bubarin ya Jadi banyak banget tuh Apa ya Rata-rata itu Jadi kita punya Customer persona nih Istilahnya Orang-orang tuh Dia masuk kategori Yang mana sih Customernya Kan ada orang-orang Betul-betul Gak apa-apa yang lama Tapi Harganya bersahabat Tapi ada juga yang kayak Saya pengen cepat Mau bayar berapapun gitu Nah Rata-rata itu Ini masuknya Berdua sih rata Ini kalau di Breakdown lagi Lebih banyak Tapi ada juga Orang-orang ini tuh Rata-rata yang udah punya Pada perusahaan Itu adalah orang-orang yang kayak Oke saya mau bayar sekian Tapi tolong dong cepat Gitu Nah Orang-orang ini tuh Rata-rata mereka tuh Kadang bikin perusahaan Karena iseng mas Saya juga bingung Jadi kayak Mbak Tolong nih Saya punya perusahaan Katanya Udah setahun Gak aktif Bisa gak sih Sama saya Diaktifin lagi Atau kalau enggak Digubarin aja Kayak gitu Nah ini sebenarnya Pertanyaan kedua juga nyambung Jadi kalau misalnya Digubarin apa sih Yang harus saya lakukan Kayak gitu Ini kan Mereka tuh rata-rata Salah gitu loh mikirnya Jadi kayak Tapi wajar edukasinya kan Masih belum tadi Masih minim banget ya Jadi mereka bilang Saya mau mempilotkan Perusahaan saya Tadi dulu pak Pilot itu beda Bapak kalau misalnya punya utang Gak bisa bayar Gitu loh perusahaannya Itu baru pilot Nah itu diputus sama pengadilan Oh gitu Iya Kalau bapak mau Itu namanya likuidasi pak Gitu Nah likuidasi Ada likuidator Gitu kan Ada likuidator Berarti nanti Apa istilahnya ya Diterangin gitu kan Harus apa Pertama ada RUPS dulu Kesepakatan Kalau ini Di perusahaan ya Di PT kan Rapat umum penggunggang saham Perubahan apapun Itu harus ada RUPS Gitu kan Tapi enggak sih Enggak semua perubahan Itu biasanya yang menyangkut Apa namanya Hal-hal yang penting Saya lupa pasalnya Tapi intinya disitu adalah Yang berkaitan sama Kekayaan perusahaan Atau Misalnya mau Minjam gitu ya Ke bank Atau misalnya mau Ya tadi nutup perusahaan Itu kan semua penggung saham Harus tahu gitu Gitu kan Nah Kayak gitu Terus nanti Setelah itu Mungkin nanti likuidatornya ditunjuk Dan Aset-asetnya diberesin semua Gitu kan Terus nanti pas Terakhir selesai Itu ada pemberan Gitu Kayak gitu Nah CV juga Sebetulnya sama ya Tapi yang utama adalah Pajaknya gitu Pajaknya harus dibayar semua Gitu kan Harus diselesaikan Itu pajaknya sampai ditutup Gitu kan Dicabut dengan PWP-nya Dan sebagainya Terus yang kedua Perubahan tadi Kalau misalnya perubahan Itu biasanya rata-rata Masukin orang baru Neluarin orang yang clash Sama dia Atau nambah investor Biasanya gitu Tapi yang paling banyak Sebenarnya nambahin Ini sih Apa Neluarin orang yang mau clash Jadi kayak dateng Teh saya tuh punya masalah Atau kenapa Ini saya clash sama si itu Gitu Pokoknya saya gak mau Dia Ada lagi di perusahaan saya Biasanya ya Maksudnya orang kan Ya startnya mulus Di tengah-tengah Tiba-tiba clash Gitu Ya 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 Memegang sahamnya kan Terus Jadi gimana gitu Saya gak mau urusan lagi Sama dia Tapi tetap perlu Tanda tangan dia Sebagai pembangun saham Oh gitu Balik lagi ke perusahaan satu Berarti yaudah Ubarin aja Kayak gitu Jadi dua hal ini tuh Sering banget mas Gara-gara itu banyak banget gitu Kayak ini kenapa sih orang-orang gitu Terus yang ketiga Tadi kerjasama ya Kerjasama Soalnya udah mulai banyak nih Maksudnya Trendnya udah mulai naik Bahwa ketika kita ada suatu kekurangan Atau gak mampu Itu diisi sama usaha lain Gitu kan Kayak Apa misalnya contohnya Ya gak usah jauh-jauh lah Saya aja Penambahan bidang usaha ya Mbak Islah Bukan Kerjasama Jadi kayak misalnya saya nih Legalitas Terus perlu Tempat Gitu kan Akhirnya saya kerjasama Property Kayak gitu Sama property Gitu kan Terus ya kita kerjasama disitu Nah banyak dari mereka tuh Belum tau Ini tuh perlu agreement Gitu kan Perlu kesepakatannya Apa aja Ada yang buta Ini tuh harusnya kayak gimana sih Bikinnya Gitu Bahkan gak ngerti Kalau misalnya untuk perjanjian itu Ya perlu hak Perlu kewajiban Terus sanksinya harus diatur Dan sebagainya Hingga akhirnya kita buatin Draft perjanjiannya Kayak gitu Wah Ini ngebahas Ngebahas legal Emang Menarik banget sih Mbak Ini kalau saya juga Jujur Saya masih awam banget Mbak Masalah legal Karena Saya pun ketemu Mbak Nova Dulu kan awal-awal juga Konsultasi Pengen pembuatan PT Ternyata juga Yang tadi Pembubaran PT Ternyata Agak ribet ya Mbak Ya Lumayan Pusing Oke 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 Mantap banget Mbak Mantap banget Oke Makasih Mbak Atas waktunya Malam ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Dan para viewer semua Mungkin nanti kita bisa Sambung Mungkin di session kedua Nanti Mungkin kita Kayak bikin Mini kelas aja ya Mbak Karena kan Mbak Nova sendiri Kan juga Udah punya kayak Kelas ini juga ya Dikerjasama di beberapa Coworking sama ini ya Sama virtual office gitu ya Mbak ya Nah Mungkin nanti kita bisa Coba Saya coba Koordinir Nanti Kita bakal coba Ya kayak mini kelas Kecil gitu Entah itu nanti bagaimana Bentuknya Kita coba biar Saya Saya sih ngerasa Emang penting banget sih Mbak Ini Di umur saya yang sekarang pun Saya pengen bikin Startup Itu Apa ya Kayak Ya mending saya Nge-hire orang gitu lah Daripada saya belajar sendiri Pasti gitu sih Mbak Cuma kan Emang intinya sekarang Kalau misalnya menjadi Seorang lead itu kan Minimal harus tahu sedikit lah Betul Benar gak sih Mbak Jadi kita Kita dikit-dikit tahu finance Kita dikit-dikit tahu legal Jadi setidaknya Ya nanti pas diskusi sama Kayak konsultan seperti PT. Voxel ini kayak Oh ternyata jadi kayak Ya enak lah Ngobrolnya tuh Gak ngobrol yang Nomplang banget gitu Setelahnya seperti itu Oke makasih Mbak Atas waktunya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Mbak Waalaikumsalam Kata Terima kasih.